Hai guys, selamat datang kembali di CVT Indonesia Balik lagi bersama gue, Jason Andika Syarif Dan sama gue, Gopas Toming Nah, bang Yes Disini udah ada Toyota Fortuner Dan juga Sebisi Pajero Sport Iya Ingat gak, Jess? Video yang paling viral di CVT Indonesia apa? CVT War Ini CVT War pertama kita Antara kedua mobil ini Yang viral loh waktu itu Oh iya, view nya sampai sekarang nomor 1 Di CVT Bener banget, kita buat lagi ya, bang Let's go Oke So, ini dia CVT War Antara Panjang nih, bang The new Toyota Fortuner 2.8 VRZ GR Parts Aero Package Dan juga Mitsubishi Pajero Guys, kok jadi gelap? Oh my god, disini The Deadman The Undertaker Boleh ikutan ya? Where did you drop? Start off Ternyata ada kejutan guys Bah, akhirnya kita mau gini aja ya Pengen mengulang kali aja viral lagi ya Karena ini paling viral kan? Iya, CVT War paling viral Iya, CVT War paling viral Lama kita gak 1 juta view ya Bener Iya, tapi kenapa lawannya? Ini Tapi kenapa ada tiba-tiba muncul? Iya Karena, tau gak? Ini Mo Mani juga sempet viral Harganya viral banget bro Oh iya bener sih Kemarin Rp 349 Sampai Rp 389 Nah gue bawah Gopur Gopur kalian ya Harga kalian udah Rp 600an kan? Iya Gopur gak pake yang Rp 349 Gue kasih bawah yang Rp 389 aja Kalau Rp 349 nanti nangis Iya sih Tapi apakah dengan harga yang hampir setengahnya pak? Yes Bisa gak kira-kira dia menandingi para seniornya ini ya? Yang punya dimensi mirip-mirip ya? Jelas bisa dong Makanya Kali ini Cherry Tigo akan Menantang Fortuner dan Pajero Sebagai anak baru di CVT War Seperti biasa ya CVT War kita Ada 5 penilaian Yang mencakup Desain Kepraktisan Kenyamanan Fitur Dan Performa Wow, diesel bro! Iya, iya, iya Tapi yang satu jelas sih ada Cherry bakaran akan kalah dalam kategori ini Apa tuh? Arogansi Oke, yuk mulainya Gak ada, gak ada Harga jual ada gak? Harga jual ada gak? Harga jual ada Harga jual Oke, kalau gitu Kita mulai dulu dari ronde pertama ya Yes Apa itu? Soal Desain Oke, kalau desain depan Ya gue pede lah dibanding abang-abang gue Ini udah tua banget sebenarnya platformnya ya Dewasa Terlalu tua Terlalu mature Udah ke Apa ya? Kalau gorengan tuh udah lapuk Tapi matang Desainnya matang Ini desainnya matang Ini dong Keren men Desain barunya Keren kan Tigo Bahkan kalau pas launchingnya ada suara macannya kan Wow Keren nih Desain grillnya tuh ada titik-titiknya Canggih banget Lampu LED DRL-nya Projector LED Bahkan Lampu sendnya udah sequential Ya keren lagi Yang terbaru Logonya nyala Menyala Cherry Wah Gila 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 Depannya keren banget menurut gue sih Kalau dari depan sih Gue paling fresh Ya Tapi setidaknya sekarang udah gak perlu ke toko variasi lagi Udah dari sananya dari pabrikan udah legender Udah keren Ya kan desainnya nih Fancy Lampunya keren Projector LED Ya kan Grillnya ala-ala legender Ya kan Dan karena ini adalah variannya 2800 VRZ TSS JR Parts Aero Package Panjang gak tuh? Panjang banget Dia udah dihismatkan dengan beberapa bodi kit Jadi tampilannya tuh tambah arogan Lampu sendnya dimana? Di sini Oh di bawah ya Memang belum sequential Tapi setidaknya udah LED lah Keren-keren Fancy Fancy Sama kayak Sama kayak Fortuner Bukanya sama-sama udah mateng ya Kematengan Kematengan Karena udah 8 tahun umurnya Tapi Desain ini masih disukain sama orang Indonesia Bukanya masih banyak di jalan Nih lihat depannya nih Sekarang udah gak mirip sama adeknya lagi Ini udah ada pembedanya Sekarang grillnya udah Lebih berotot kelihatannya Lebih gagah gitu ya Meskipun emang lampunya masih sama dengan yang free face link Oke Cuma bahasa desainnya tuh punya bahasa sendiri Dynamic Shield Iya Kayaknya dari zaman kapan nih? Jauh Kalau itu kan kayak mungkin look cuma Ya nanggung Masa sih Bagus Yakin Bagus Oke kita lihat aja Dari depan Mitsubishi Pajero Sport memiliki ubahan yang sangat minim dibandingkan model terdahulu Perubahan hanya ada pada desain dan aksen grillnya Sedangkan Toyota Fortuner akhirnya mengadopsi tampang depan dari Regender Apalagi dengan body kit ala GR Sport yang disematkan membuat Fortuner terlihat lebih fresh dan kesan arogan lebih terasa dibandingkan Pajero Sport yang sudah mulai terlihat outdated Meskipun begitu Desain depan Cherry 38 juga tidak kalah bagusnya berkat desain grill yang besar dan lampu depan yang mengipit Membuat tampilan depannya terkesan modern dan futuristis Sehingga kami beri nilai 7,5 untuk Pajero Sport 8 untuk Tiggo 8 dan 8,5 untuk Fortuner Juri, gimana? Mau desain depan siap yang menang nih? Gimana? Lari! Kita ngomongin desain depan ya Oke, siap 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 Kalian yang notice gak sih sebenernya kalian? Grill dari Cherry 38 ini, itu dia lebih kecil-kecil sementara Lobangnya ya maksudnya ya? Oh Sementara Pajero sama Fortuner itu dia lebih gede-gede lubangnya Ada yang tau gak kenapa? Kenapa? Biar multiple strobo Oh make sense Make sense sih Make sense sih Karena Cherry udah nyala kan logonya Bakal bisa di variasi dari sini ya nanti Tapi ke dep ke depan tuh nyalanya Bisa bisa diatur Jadi untuk penilaiannya seperti biasa ya Secara desain Emang dia nilainya hanya 7,5 ya Kami kasih 7,5 ya 7,5? 7,5? Masih oke lah bang lulus Masih mening Nge remet 7,5? Ini Dynamic Shield punya bahasa sendiri Yang dua itu Bahasa apaan? Bahasa-bahasa... Bahasa Rock Gini, Tiggo 8 Nilainya 8 juga Ooooo Masih gini Dan Fortuner, karena dia udah mirip-mirip Legender yang ada di Thailand ya Dia paling tinggi, desain depan ini 8.5 Harus diakuin ganteng dan cerdas banget tau ya, waktu facelift yang kemaren Gak langsung dimasukin ada begini, jadi pas terubah kesini, jadi kesannya banyak perubahannya Bener-bener, emang cerdas tau ya Dan memang lebih kesannya berwibawa, liat aja kumisnya plang gitu kan Kalau gitu, sekarang desain samping Let's go Let's go Gimana dari samping, keliatan desain-desainnya yang panjang-panjang ini Kita mulai dari anak baru dulu aja Gimana aja, Tigo aja Satu-satunya yang monokok bro, cuma dimensinya tetep panjang 4722mm Emang gak setinggi mereka, cuma 170cm aja atau 1700an mm Tapi guys, ini SUV monokok Jadi, desainnya tuh selik, keren gitu Gak perlu terlihat arogan, rongganya kalian tuh kebanyakan kegedean Ini disini 18 inci, jadi ngisi banget Dia 2355 R18 dengan dual tone, jadi kesannya tuh gendut gitu Padahal dia monokok, tapi menurut gue sih, ini keren banget Kurang arogan gue bang Kurang arogan Dia emang, kalau dijajarin kayak gini emang dia yang paling ceper ya Paling ceper Maksud gue kayak, jangan ngopi yang ceper, dia beli dia yang ceper gitu Sudah, coba sekarang Pajero gimana Pajero? Pajero yang paling gede dimensinya disini Panjangnya tuh di 4825mm Untuk tingginya di 1835mm dan lebarnya di 1815mm Paling gagah ini, paling arogan dari tiga ini Terus untuk velgnya, dia ada di 265 R60 R18 Dan sekarang modelnya udah bagus Lu gimana nih? Gimana nih? Ngomong-ngomong sama arogan, coba Black tambah satu kata lu suka kan? Satu gede Apalagi kearoganan Kearoganannya itu ditambah dengan adanya GR Parts Aero Package Dan ini Menurut gue, ini bakal jadi varian terlaris Kenapa? Karena kearogan ada bodikit-bodikitnya Oh, tapi ada opsi stromo gak? Belum Premium Hornada Oke, dan kemudian juga Disini, dia velgnya ukurannya di 18 inci Dengan profil bandnya itu di 265 R60 R18 Keren banget Sama Sama ya Ini emang arogan banget Untuk dimensinya gak kalah jauh lah sama Pajero Sport Dia tingginya itu di 1835mm Dan untuk panjangnya di 4795mm Masih mirip, masih mirip ya Masih 4700an Tapi kurang tinggi, kurang arogan Iya Seperti anda yang monofork sendiri ya Iya Paling pendek selain mobilnya tinggi Arogansinya tinggi Biasanya kalau orang yang butuh pengakuan atau odisasi Cari mobil yang gede-gede Betul Gue gak butuh lagi Jadi kita lanjut ke penilaian selanjutnya Oke 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 desain belakang Jess Jess Kita cengin dulu nih Hihihi Perubahan gak kak? Satu-satunya perubahan di 2024 bagian belakang Apa tuh? Ini Jess Hitam Wuuuuhu Lagu itu harus hitam Iya Lampunya kayak toge Toge Toge2 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 Ya kalau desain belakang Ini yang paling minim ubahan sih Sama kayak di depan ya Iya Masih sama dengan versi yang pre facelift Hmm Untuk lampunya sendiri Lampu remnya sudah LED Tapi sayangnya untuk lampu sand Sama lampu mundurnya masih pakai bohlam Dan ada spoiler Iya 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 Oke Desainnya sama aja Sebenernya juga kalau ngomongin soal minim Ini juga lebih minim lagi Gak ada yang dirubah malah Sebenernya minim sih ya Minim banget 2024 gak ada yang dirubah sebenernya Paling warna ini aja sih Iya jadi hitamnya Nah dia jadi black Di blackout sama dia Gitu kan At least dia gak nganora Gitu loh Ini bahkan emblem aja di blackout gitu Lah ini Emblem di mana-mana Iya Rame banget Sampai torsi dipajang loh Rame banget ya Iya 290T Triliun bukan? Triliun Triliun Bukan Tapi yang belakangnya Fortuner tuh Emblem 28 nya mirip sama yang di Thailand ya Jadinya ya Oh iya Dan dia Ini tipe yang VRZ by the way Iya Dia pun gak ada emblem VRZ disini Iya Mirip sama yang di Thailand Iya Dan ini kebetulan yang GR ini Banyak GR nya sih kebetulan Iya Dia pakai GR Arts Gede rasa Keren Tetep keren Walaupun paling minim ubahannya paling keren Tapi keren lah Tapi kalau ngomongin keren-keren Soal teknologi lampu gue paling keren Udah lampu all LED Keren lah ada spoilernya Terus dari belakang tuh Apa ya? Kayak keker gitu Kalau kalian tuh Yang keker berikutnya inilah ya Tapi kalau ini keliatan kayak Cungkring sih bro Iya Kurang lebar Iya Kayak kurang lebar gitu Kayak ini versi muscle nya espresso Kurang proporsional Kurang proporsional Tapi yang ini bisa jadi cumi-cumi gak di belakangnya? Ya itu dia Lo ngapain buang-buang polusi bro? Eh tapi bang Dia punya dual X Oh iya Dual X Kenal potnya asli Mana kenal pot kalian? Berapa? Kebawah Karena kita ngeluarin tinta ya Iya Tau gak kenapa kalian ngeluarin tinta? Karena cumi-cumi itu Ketika lagi dikejar sama predator Bicara dia melindungi diri pake tinta Berarti tanda kalian lagi dikejar sama predator Oooo Pantes yang di jantel-jantel tuh begitu Dake jantel-jantel ya Dikejar makanya dia ngeluarin asap kan? Panik Baik Mitsubishi Pajero Sport maupun Toyota Fortuner Juga memiliki ubahan yang minim pada bagian samping Jika dibandingkan pendahulunya Perubahan keduanya hanya ada pada desain velg nya Sedangkan desain samping Cherry 38 tidak kalah maco Dengan kedua SUV leather frame tersebut Berkat dimensi panjangnya yang hampir menyamai Fortuner Sehingga baik Fortuner maupun Tiggo 8 Kami beri nilai 8,5 Sedangkan Pajero Sport 8 Lanjut desain belakang Walaupun desain belakang Toyota Fortuner sudah cukup berumur Tetapi desainnya tetap yang terganteng disini Berbeda halnya dengan desain belakang dari Mitsubishi Pajero Sport Yang memang dari awal mengundang banyak kontroversi Sedangkan desain belakang dari Cherry 38 Sama seperti desain depannya tadi Memberikan kesan modern dan futuristis Sehingga kami beri nilai 6,5 untuk Pajero Sport 7,5 untuk Tiggo 8 Dan 8,5 untuk Fortuner Untuk desain interior Harus diakui desain interior dari Cherry 38 Terlihat jauh lebih modern dan futuristis Jika dibandingkan dengan interior dari Toyota Fortuner Dan Mitsubishi Pajero Sport Yang terkesan konvensional dan sudah mulai terlihat usang Mengingat kedua mobil ini memang sudah cukup berumur Sehingga kami beri nilai 7,5 untuk Pajero Sport 8 untuk Fortuner Dan 8,5 untuk Tiggo 8 Di ronde pertama ini Toyota Fortuner sesuai sama penjualannya Dia memimpin di ronde pertama ini Dengan total skor 33 Wuuu Memang gak bohong desainnya Berapa Tiggo? Sementara posisi kedua Tiko mengikuti jaraknya tipis 32,5 Sementara untuk Pajero Lumayan bedanya ya Karena dia hanya mendapatkan nilai 29,5 Belakangnya emang agak parah sih Dari pertama ke orang yang model ini juga Menjadi pertanyaan Masih 4 ronde lagi Berikutnya apa nih? Kita mulai dari kepraktisan Tadi yang belum menang siapa ya? Pajero belum menang sama sekali? Yuk, kepraktisan itu gue pede Let's go Untuk kepraktisan dibagi menjadi 2 penilaian Kapasitas bagasi dan kelegaan kabin Pertama-tama Kita bahas kapasitas bagasi dari ketiga mobil Tidak adanya perubahan dimensi pada Toyota Fortuner Kapasitas bagasinya masih sama dengan model terdahulu Ketika jok baris ketiganya ditegakkan Masih cukup untuk memuat 1 koper besar dan 1 koper kabin ini Lipat jok baris ketiganya dengan mekanisme pelipatan yang menggantung samping dan menonjol Yang mana mengurangi ruang bagasinya Sehingga menyisakan ruang bagasi yang cukup saja Yaitu 644,4 liter Sehingga kami beri nilai 8 Sama seperti Fortuner Mitsubishi Pajero Sport pun juga tidak mengalami perubahan dimensi dengan pendahulunya Sehingga ketika ketiga baris joknya ditegakkan Cukup untuk mengakomodasi 1 koper besar dan 1 koper kabin saja Ketika jok baris ketiganya dilipat dengan mekanisme pelipatan 50-50 dan rata lantai Ketika bisa menghasilkan ruang bagasi yang lebih luas di 860,2 liter Mantap! Sehingga kami beri nilai 9 Karena dimensinya yang paling kompak dibandingkan kedua mobil lainnya Cherry 38 memiliki ruang bagasi yang tergolong cukup saja Ketika jok baris ketiga ditegakkan Namun lain halnya ketika jok baris ketiganya dilipat Tidak disangka-sangka Kapasitas bagasinya menjadi yang terluas Walaupun memiliki dimensi bodi yang paling ringkas dalam CVT War kali ini Cherry berhasil memaksimalkan ruang bagasinya luar biasa Sehingga kami beri nilai 8,5 Memang tidak bisa dipungkiri mobil dengan sasis monokok memiliki keunggulan dalam memaksimalkan ruang kabin Cherry 38 sebagai satu-satunya kontestan yang berbasis monokok memiliki kelegaan kabin yang lebih baik dan nyaman dibandingkan abang-abangnya yang merupakan SUV ladder frame baik dalam segi legroom maupun headroom Ketiga mobil berhasil lolos dalam pengujian lining tes kali ini berkat adanya 3 headrest untuk penumpang di baris kedua dan 2 headrest untuk penumpang di baris ketiga Soal kepraktisan dan juga akomodasi Bang Jason dan Bang Gopas, nama akun kode mesinnya udah ada belum? Udah ada Kalau gue ada, 1GD.BlackMamba Kan pas Pajero Sport, Gopas itu udah nama akunnya dia? Passport Gop 4N15 Pasport Oke oke Nah tapi soal akomodasi nih ya kan Memang gak bisa bohong ya, ladder frame sempit pak, dua-duanya mirip nih Ya benar-benar Dan yang paling layak untuk manusia ya Memang si Tigo 8 ini Oke Totalnya berapa? Totalnya berapa? Di ronde kedua ini Masing-masing mobil ya Si Pajero Sport mendapatkan skor 17 Wuhh Not bad Fortuner dapat 16 poin Dan Tigo juga dapat 17 poin Oh sama guys Oh ya 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 Gue lega di orangnya buat anak-anak Gue lega di orangnya Oh ini lega di barangnya Jadi score sementara saat ini Pajero Sport 46.5 Oke Fortuner 49 Dan Tigo berhasil nyalip nih 49.5 dia Wuhh beda setengah Setidaknya ya Satu lah Baru poin kedua udah nyelip Eh anak baru Udah nyelip Oke Ronde berikutnya ini Cukup krusial dalam pemilihan suatu mobil Apa tuh? Apa tuh? Karena soal kenyamanan Wuhh Banget sih Bicara soal kenyamanan Kita mulai dari the old new Toyota Fortuner dulu Memang Set suspensi dari Toyota Fortuner ini Bisa dibilang yang paling stiff Di antara dua kompetitor lainnya Di CVT War kali ini Tapi Ini menjadi keuntungan loh Nih misalkan Kalau kita lewatin speed bump seperti ini Nah Tuh Ya Memang dia Agak stiff Tapi gak mental mentul Tapi bagaimana menurut lo Dim? Masih nyaman kan Toyota Fortuner ini? Coba digas sedikit Coba digas sedikit Aduh Suara mesinnya masuk sekali Ya Tapi lebih baik lah Walaupun leather frame Bantingannya masih terasa Hmm Mungkin sedikit bikin mual-mual Di belakang Kalau driver yang ngebut Ya Dan juga duduknya di belakang nih Agak jongkok Sama kayak Pajero Gitu Agak tinggi Sebenernya Nah Kemudian disini Amrace nya Yang paling kecil Gitu loh Kalau Tigo Harganya paling kecil Amrace nya paling gede Ini harganya Mirip-mirip sama Pajero Tapi Amrace nya Bahkan lebih kecil dari Pajero Tapi disini Dia Positifnya adalah Joknya Bisa di senderkan Sampai Wah jauh sekali nih Wah bisa tiduran disini Ya Memang Kalau kita bandingkan Dengan Cherry 308 Yang bermesin bensin Ya Bisa dibilang Masih kalah Kedap lah ya Since Si Toyota Fortuner ini Dia menggunakan Mesin diesel Yang mana memang Karakter nya tuh Mesin diesel kan恐on agar AN ada Raungan khas nya Ya Tapi Kalau dibandingkan dengan Mitsubishi Pajero Sport Gue masih pede Karena mesin diesel Costa Toyota ini Masih terkenal Dia juga Untuk ukuran Mesin diesel Gimana menurut dalam Masih.. Sipodih Responsorial suara mesinnya biar bagaimanapun diesel Pak gak mungkin bisa sehalus mesin bensinnya Tigo tapi memang disini untungnya diesel Toyota itu bagus diesel Toyota itu bagus banget suaranya padahal dia tenaga terus kapasitas lebih gede juga dari si Pajero tapi suaranya itu bisa lebih kalem gitu lebih santai cuma memang disini suara roda suara kolong dia masih mirip-mirip sama Pajero tapi kalau bisa dibilang disini sedikit lebih baik dibandingkan dengan Pajero nah dia yang berisik itu sebenarnya agak sama sama Pajero nih usernya yang punya Instagram nama kode-kode mesin, nah itu yang berisik kalau soal kenyamanan gue lebih pede karena set suspensi Pajero Sport ini terkenal empuk jadi kalau bisa lewat speed bump seperti ini itu bisa terdam dengan sangat baik dan ayunan suspensinya itu bikin penumpangnya ngerasa nyaman banget di mobil ini tapi untuk lengkapnya kita tanya aja Dimas di belakang gimana Dimas di belakang? nyaman kan? ayunan suspensinya pas banget disini wah di belakang sini sih ayunannya terasa sangat mengayun ya suspensinya ya ini suspensinya terasanya lebih empuk daripada Fortuner gitu memang seperti dibawa di kapal gitu ya enak ngayun gitu sebenarnya kalau buat nyaman ini nyaman suspensinya buat orang di belakang sini karena si Fortuner itu cenderung lebih keras suspensinya dibandingkan dengan Pajero tapi kalau dibandingkan sama si Tigo ya tetap aja dia gak bisa ngalahin kenyamanannya Tigo karena biar bagaimanapun Tigo itu dia pakenya monokok dan ini pakenya itu leather frame dimana sebenarnya buat mobil barang kan kalau leather frame kan gitu kalau monokok seperti Tigo memang buat kenyamanan jadi disini walaupun suspensinya lebih nyaman dari Fortuner tapi memang secara bantingan secara body roll tidak senyaman Tigo terutama juga disini kerasa kabinnya itu sempit banget dan duduknya itu agak jongkok karena kan dia tipis ya ini ya apa namanya sasis tangga dipasangin bodi jadi dia gak bisa rendah-rendah banget lantainya ya jadilah seperti ini kalau ke kedapan kabin jujur gue agak kurang pede sih karena mesinnya si Fortuner yang baru ini yang 1 GD itu punya getaran yang lebih minim jika dibandingkan mesin part N15 nya si Pajero Sport ini jadinya suara itu agak intrutif di dalam ke mobil ini tapi untuk suara road noise masih bersaing lah nah gimana di belakang ke kedapan kabinnya masih oke lah ya kalau ke kedapan ya sebenarnya kalau road noise dia sedikit lebih baik dibandingkan dengan si Fortuner ya cuma bedanya tipis lah kalau kuping konsumen pada umumnya kayaknya tidak sepeka itu ya kecuali pakai alat bantu dengar mungkin itu beda tuh atau pakai decibelnya mungkin beda 1 beda 2 nggak kerasa gitu tapi ya mirip-mirip lah tapi secara dari suara si mesinnya which is diesel ya kan ini kita pakai dex ya bang ya pakai dex suaranya halus ya kan kalau pakai soul boost kita nggak tahu nih suaranya seperti apa nih tapi ini lebih terasa masuk si suara mesinnya karena dia mesinnya tuh lebih eksplosif meledak-ngadung lebih menggelegar dibandingkan dengan si Fortuner jadi gimana ya yang para ladder frame itu pada bilang apa pada bilang nyaman oke emang Pajero lebih nyaman juga depan dengan Fortuner dan Fortuner suspensinya juga lebih oke karena sedikit lebih stiff jadi nggak senggoyang itu tapi namanya ladder frame memang nggak bisa dibikin senyaman itu chassis sama bodinya aja kepisah mau gimana nyaman sedangkan si 308 ini dengan dimensi yang mirip-mirip tapi dia monokok nyamannya luar biasa wheelbase yang panjang bikin dia ngajar speed bumps di IceB SD kayak gini geleser doang guys nyaman banget dan tahu nggak sih si VT's kenapa mobil ini bisa lumayan cukup nyaman karena dia udah pakai Cherry GLR Heritage menggunakan platform T1X hasil kerjasama dengan Jaguar dan Land Rover Cherry 308 ini dibangun dengan platform T1X T1X ini juga dibangun oleh engineers yang mana dulunya pernah bekerja untuk BMW GM bahkan Ford jadi makanya bisa nyaman kayak gini sekarang kita tanya sama juri kita yang ada di belakang gimana menurut lo Din nyaman kan wah ini sih wah ini barusan tuh lewatin ini ya lewatin speed trap ya terasa sekali lebih nyaman ya kan dan juga ini kenapa tegak banget kursinya oh bisa disenderin lagi deh ternyata ya bisa di rekline lagi ah ini lebih nyaman ini jauh lebih nyaman dibandingkan dengan kedua kompetitornya ya yang leather frame itu gitu terus disini itu duduknya ya gak jongkok jadi paha itu tersangga dengan baik lantainya juga enak ketinggiannya pas gitu dan bahkan disini bisa duduk Vincent gitu kalau di kalau di leather frame agak sulit duduk Vincent karena sempit memang spacenya apalagi atapnya juga agak sempit kerasnya jadi kerasnya itu sempit banget nah kalau disini enak cuma ini tidak di rekomendasikan ya karena kalau kecelaka kan patah yang ada kaki ya kan disini juga ada ambres ya ambresnya juga bagus nih gede gitu dan disini bantingan suspensinya juga terasa lebih nyaman gak terlalu gak terlalu ngayun tapi keras juga gak ini pas sih ini pas banget settingannya ya gila ini keren banget sih Cherry ya bisa ya nemu settingan yang pas gini ya mungkin kayak ini juga Jak heritage-nya JLR tuh kerasa ya gak bohong gitu loh Land Rover Jaguar Land Rover itu kerasa disini nyamannya enaknya bantingannya tuh ibarat kata adem bantingannya gitu gak bikin mual-mual itu semua karena TIGO 8 sudah ada akustik glass yang menyerap menahan getaran dan kebisingan dari luar mobil nah untuk kekedapan kabin dia juga jauh lebih baik karena dia pake mesin bensin pastinya gak ada suara retel dari putaran mesin diesel yang pastinya masuk ke dalam kabin dan sound installation juga dari mobil ini juga lebih baik lebih kedap sehingga feel berkendara dan mewahnya juga kerasa ya kan Dem nah kekedapan kabinnya juga ya memang tidak bisa bohong kenapa ya mobil-mobil Tiongkok sekarang tuh bagus-bagus gitu loh dan ini kekedapannya disini tuh gak gak kedengeran ya masih ada sih suara sedikit-sedikit cuma memang tidak sebrisik yang ada di Pajero dan Fortuner terutama mesinnya juga karena dia mesin bensin makanya dia lebih tenang ketika akselerasi ketika dia dibawa agak kencang suaranya lebih adem juga di kuping itu gak terlalu ganggu gitu apalagi kan kalau bensin nih mungkin kalau misalnya kita pake rone yang agak tinggi suaranya lebih halus lagi dan kalau misalnya pake rone yang agak rendah ya yang pake barcode itu juga gak sekasar misalnya let's say pake soul boost dibandingkan dengan dex gitu kan yang harganya dua kali lipat lebih gak terlalu beda jauh juga sih suaranya nantinya gitu tapi kalau bisa direkomendasikan pake bensin yang bagus karena ini mobilnya udah bagus ya kan biar mesinnya tambah bagus lebih enak juga lebih awet pake bensinnya yang rone nya lebih tinggi juga soal kenyamanan dan juga kekedapan kabin udah pasti menang gue gak sih sayangnya iya dan ini perekutan posisi kedua yang lebih seru nih apa tuh karena soal memang peredaman kabin dia menangnya karena bensin pak bensin monokok juga itu soal kenyamanan independen suspension ah iya suspensi itu udah independen emang wanita independen tuh emang lebih menarik ah maksud cherry oh oke memang cherry kan biasanya buah yang lekat sama wanita gitu kan apa dimana ya biasanya apa sih cherry on top oh dimananya cherry on top aduh oke 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 kalau gitu soal kenyamanan dan kekedapan kabin ya cherry di babak ini dia dapet poin terbesar ya dengan poin 17 pak omali posisi 2 nih posisi 2 nih tidaknya gue juara 2 pasti gak kalau ini gue udah tau bakal kalah sama yang monokok gitu jadi gue gak terlalu optimis kalian rebutan lah kalian juga akan lu juga akan kalah sama yang ini sama-sama ladder frame silahkan sama-sama kode mesin silahkan silahkan kalian boleh suite silahkan 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 ini fufu fosama woi 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 udah-woi udah ada skornya udah ada skornya woi jadi yang pak jero sport dia di posisi kedua dengan poin 17 dan Fortuner hanya di posisi woi tiganya bukan paling bontot ya 15,5 emang lebih still soalnya gue emang kalau pakai nyamanan udah pasti monokok tuh menang dibanding ladder itu udah pasti oke oke langsung berikutnya gitu skor sementara ya totalnya berapa oke skor sementara sekarang Fortuner di posisi kedua dengan 4,5 woi Fortuner masih 2 ya padahal sport masih di belakang dia tapi agak menipis jaraknya berapa berapa 3,5 tapi Tiko masih memimpin dengan 67 kenapa salib lagi salib lagi udah di depan udah di depan udah semakin di depan kalau tadi masih nyalib oh iya yang baru oh iya sini ya Dib sini ya Dib ini blockingnya Dimas parah nih oke di ruangnya selanjutnya ini soal fitur akan ada fitur keselamatan keamanan entertainment dan juga penunjang keselamatan di harga jual iya lo mau ngomong harga jual inilah sama lah sama lah harga beli selamat dompet anda selamat selamat dari kolek ini oke langsung aja kita mulai dari yang enak yang mana ya Fortuner ini udah pasti menang ini yang sekarang fiturnya udah lebih lengkap yaudah Fortuner dulu deh Fortuner dulu deh cepet gak ada fiturnya dulu start Fortuner dulu ya untuk fitur keselamatan bagusnya fitur keselamatannya sudah improve ya jika dibandingkan dengan generasi yang sebelum facelift ya dia sudah disematkan adaptive cruise control sekarang tidak hanya di tipe yang ultimate saja tapi yang Dakar 4x itu biasa sudah menggunakan adaptive cruise control terus juga untuk fitur keselamatan ada penambahan juga for collision mitigation jadi kalau misalnya di depan kita ada mobil yang tiba-tiba ngerem mendadak dan tidak ada effort untuk mengerem mobil ini sistemnya akan langsung intervensi dan memberikan rem sehingga kemungkinan untuk terjadi tabrakan dapat diminimalisir terus juga ada vehicle stability control jadinya kalau misalnya ada manuver yang mendadak mobilnya bisa tetap stabil tapi seperti land departure warning land following assist rear cross traffic alert itu belum ada di mobil ini untuk fitur keselamatan yes Toyota Fortuner ini sekarang sudah dibekali dengan Toyota Safety Sense jadi untuk fitur keselamatan aktifnya alias adasnya itu sudah lumayan lengkap ya sebut saja dia sudah ada lane departure alert jadi kalau radar yang membaca kita itu keluar dari jalur marka dia akan mengembalikan lagi nih dia akan memberikan feedback steer dan juga alert kalau kita ketuk keluar dari jalur supaya kita tetap di jalur yang semestinya ya mantap banget lalu kemudian juga pastinya dia ada nah ini bagus nih ini keren dia ada cruise control tapi sudah adaptive cruise control ya yang Toyota sebut sebagai dynamic rudder cruise control wah jadi dia bisa menyesuaikan dengan kecepatan kendaraan di depan kalian lalu fitur lainnya dia ada yang namanya pre-collision alert ya jadi kalau radar yang membaca kita sudah terlalu dekat nih dengan kendaraan atau ada objek di depan dia akan memberikan alert dan sekaligus juga braking jadi meminimalisir terjadinya impact atau kecelakaan nah itu tuh tadi tuh lalu kemudian juga dia pasti ada rear cross traffic alert dan juga pastinya ada blind spot monitoring ngomongin soal ADAS gue paling pede disini walaupun harganya setengah dari mereka tapi udah mendekapi dengan sembilan ADAS sebut aja adaptive cruise control forward collision warning land departure warning terus juga blind spot monitoring blind spot monitoringnya bahkan gak cuma di spion dia juga bisa muncul di speedometer terus juga bisa ada lane ada rear cross traffic alert banyak banget fitur ADASnya dan tambah lagi juga sudah ada fitur selamatan pasif lainnya seperti 6 airbags ABS EBDBA traction control semua sudah ada jadi enak banget nih kalau lagi di tolut begini kita aktifin adaptive cruise control mobilnya sudah bisa berjalan dengan sendiri dan menyesuaikan speed di depannya luar biasa banget jika dibandingkan dengan pesaingnya yang masih leather frame untuk fitur keselamatan berkat 9 fitur ADAS yang disematkan pada Cherry Tigo 8 maka kami beri nilai 9 urusan keamanan diantara ke-30 ini walaupun kalau keamanan dari angsuran yang berat kayaknya mencari harganya cepat 389 soalnya dia ya kan tapi sebentar deh gue agak ragu gitu gue kayak kurang cogan gitu deh gue gak acar dulu loh 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 bentar bentar Bang Gopas kenapa anda tegang kenapa 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 lu tegang sendiri kenapa 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 fitur keamanan lu dulu ada gak keamanan lu kunci lu sama kayak Mirage kali waduh setidaknya harga saya paling aman disini anda tegang saya tidak kasih waktu anda ya anda duluan jelasin soal keamanan oke oke kalau untuk fitur keamanan ya hanya ada kilis entry aja disamping sini ya kuncinya kayak gimana kuncinya ini begini sama seperti kayak dulu Mitsubishi Mirage sampai udah termahalnya Pajero 4x4 gini juga ini apa kuncinya sama kayak gini tapi kalau gua lebih pede lah gua at least dari kunci cari 3 gimana cari 3 kalau kunci gua lebih lengkap nih ada yang bisa buka power tailgate kalau menjauh bisa kunci sendiri mendeket kebuka sendiri gak usah tuh gak gua gak bisa ada apa-apa terus bisa remote engine start juga jadi nyalain mobil dari luar bisa nih oh nyala kan wuih wuih keren 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 kalau Fortuner gimana nih oke Fortuner ya pastilah ya kilis entry udah disematkan di mobil ini so ini dia kuncinya untuk mengakses mobilnya gampang tinggal tekan aja tombol yang ada di handle pintu baik di sisi penubang depan maupun driver ya dan untuk pengunci nya sama tinggal tekan gitu aja disini juga ada iya tapi gak cuma itu doang bang tunggu dulu ini OP nya nih ada fitur yang namanya Tintouch oke Tintouch itu ada sebuah aplikasi jadi disitu makhluk astral juga bisa jarak jauh bisa 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 memantau kendaraan dari jarak jauh geofencing jadi kalau misalnya nih mobil kalian Fortuner kalian ini di luar radius yang sudah diset misalkan di 10 km dari kalian dia akan memberikan warning dan keren ya ada stolen vehicle searching jadi kalau mobilnya amit-amit dicuri gitu sama orang bisa dilacak dari Tintouch itu bisa dimatiin kan dari Tintouch bisa jadi untuk skornya fitur keamanan dari ketiga mobil ini memiliki kelebihannya masing-masing sehingga kami beri nilai sama di 8,5 oke oke terima terima udah hujan soalnya untuk Venter Entertainment gue masih pede sih walaupun gak selengkap dari Riva kali ini yang asal China ya untuk head unit sendiri dia sudah berukuran 8 inci dan sudah dilengkapi dengan Apple CarPlay dan juga Android Auto meskipun masih wired dan juga sudah connect MyMitsubishi aplikasinya ya di MyMitsubishi oh ya dan head unit ini sudah integrated ya gak kayak rivalnya yang kelihatan aftermarket banget jadi lebih sleek dan juga head unit ini sudah support fitur mirroring nah terus juga untuk speaker nya udah ada 4 buah speaker dan 2 buah tweeter jadi gue sih cukup pede untuk fitur entertainment walaupun Bang Go pas tadi arogan bilang head unit nya Toyota Fortune ini dia kayak aftermarket gitu tapi setidaknya fiturnya lebih lengkap bahkan jauh lebih lengkap sekarang ya di Toyota Fortune ini dia sudah support wireless Apple CarPlay maupun juga Android Auto dan disini banyak banget built-in application yang sudah disematkan di head unit nya contohnya disini ada RCTI Plus dan juga kalian bisa mengetahui harga BBM disini ada Travoy dan disini juga sudah ada built-in NFC jadi kalian bisa ngecek saldo e-money kalian ya atau kartu prabayar lah ya mau flash apa segala macem dan juga disini juga pastinya dia ada yang namanya Tintouch gak cuma di depan aja yang dikasih hiburan tapi penumpang belakang juga dikasih hiburan berupa rear seat entertainment yang ukurannya juga cukup besar di 11,6 inch dan dia ada built-in aplikasi Netflix jadi kalian kalau mau Netflix and chill gak lah chill ya atau misalkan mau anak-anak Disney Hotstar juga ada di rear seat entertainmentnya lengkap ya cukup lengkap dia ada sudah disematkan dengan 4 buah speaker dan 2 buah Twitter mantap untuk layar entertainment gue lumayan pede dibandingkan dengan rival-rival radar frame itu harga setengah harga tapi layarnya gak setengahnya 10,25 inch dia lengkap banget sudah support Apple CarPlay Android Auto Bluetooth USB dia lengkap banget bahkan dari layar entertainmentnya bisa mengatur banyak banget pengaturan mobil adasnya tanpa segala macemnya bisa diatur melalui layar ini gitu ya dan layar entertainmentnya juga sudah disupport dari premium sound asal Sony yang suaranya jelas di atas rival-rivalnya itu fitur entertainment dari ketiga mobil memiliki keunggulannya masing-masing sehingga kami beri nilai sama di 8,5 kalau fitur penunjang dibandingkan dengan rival abadi gue itu gue sih pede banget masa 2024 masih pakai speedometer jarum pakai digital dong ini udah digital terus juga tampilannya bisa diganti-ganti sesuai sama selera kita dan akurat banget kekurangannya kalau misalnya kena matahari jadi kurang terang tapi gak apa-apa kelihatan lebih modern terus juga pedal shift-nya udah magnesium dan fix jadi kita bakal tahu dimana terus itu pedal shift-nya terus juga untuk seat-nya dia udah elektrik meskipun hanya buat driver-nya aja terus dia juga sudah dilengkapi dengan wireless charging tapi memang belum ada pendinginnya ya terus 2024 kok rem tangannya masih kokang sih ini dong elektrik convenient banget dan sekarang udah dilengkapi dengan auto hold mantep banget terus juga ada sunroof ya meskipun udah kampanye udah lewat tapi masih berguna juga ya dan yang paling berguna adalah ada ya colokan rumah di belakang sini jadi kalau betul-betul butuh nyalain home plan tinggal colok aja mantep banget kan terus dia juga udah dual zone climate control terus juga yang paling penting nih yang gak banyak di mobil sekarang yaitu dia sudah punya headlamp washer dan yang terakhir dia punya elektrochromatic center mirror untuk fitur penunjang ya lagi-lagi Bang Gopas emang arogan emang gara-gara bawa Pak Jero dia arogan ya bilang katanya instrument cluster dari si Voturner ini masih jarum-jarum tapi setidaknya di MID-nya ini kalian bisa tahu nih arah setirnya kemana dia bisa kasih tahu misalkan setirnya belum lurus rodanya belum lurus dia bisa kasih tahu di MID-nya itu fitur penunjangnya oke loh kemudian juga yang gak ada di Cherry 38 yaitu pedal shifter nih disini ada pedal shifter yang kalian bisa merasakan sensasi sporty itu bisa nih lalu kemudian untuk pengaturan kursinya dia juga sudah full electric ya baik di sisi driver maupun juga di sisi penumpang depan dan disini AC-nya dia pastinya sudah dual zone auto climate control dibawahnya ada wireless charger dan juga pastinya dia sudah disematkan dengan 3 mode berkendara eco, normal dan juga sport jadi mantap banget kemudian juga disini untuk lampu kabinnya dia sudah full LED ya di depan sini dan yang paling keren yang gak ada di Pajero Sport yaitu power tailgate untuk video penunjang lebih banyak lagi disini mulai dari apa 12,3 inch layar speedometer yang temanya bisa diganti-ganti mulai dari tema biasa terus temanya sesuai dengan mode berkendara bisa diganti-ganti dan tampilan disini juga banyak banget tapi bisa ditampilin ada seperti full consumption terus juga bisa menampilkan tire pressure monitoring terus tire pressure monitoring itu gak cuma tire-nya pressure-nya doang tapi bisa condition-nya juga karena temperaturnya juga bisa kelihatan temperatur dari ban kita terus penampilan adas dan yang kerennya lagi ada 8 inch layar untuk pengaturan dual zone climate control yang sudah pakai layar juga disini jadi kita bisa pencet dan langsung bisa kelihatan disini jadi pakai layar dan ini clear dan posisi tangannya juga natural gak yang semuanya dari layar head unit dan dia tetap ada tombol shortcut-nya untuk kamera 360 yang sudah 360 dan ada 3D view-nya juga bagus banget pengaturan kursinya juga sudah elektrik dengan ada memory seat-nya jadi lengkap banget ada 2 memory seat kiri dan kanan selain electric seat dia juga sudah ada memory seat yang juga bisa mengatur lumbar support dan di kursi-kursinya walaupun udah pakai ladder juga dan di kursi depannya ini ada kayak bolster untuk kepala jadi kita kepala-nya gak kelempar-lempar jadi gak cuma side support kanan-kiri di bagian sini tapi di kepala juga ada wow keren banget dia juga transmisinya keren banget udah electric parking brake auto hold terus juga dia sudah ada panoramic sunroof panoramic sunroof ya bukan cuma sekedar sunroof tapi panoramic sunroof bisa ditutup bisa dibuka keren banget dan juga 7-seater pastinya dan lampu-lampu di dalam kabinnya juga sudah LED dan AC-nya juga udah sampai baris ketiga fitur penunjang lainnya dia juga sudah ada memory seat dan juga sudah ada welcoming seat jadi ketika kita buka pintunya kursinya bisa dimundurkan sedikit sehingga memudahkan kita untuk masuk dan juga untuk keluar jadi kalau untuk supporting pictures kayaknya lagi-lagi gue pede deh untuk fitur penunjang Cherry 38 sedikit lebih unggul dibandingkan kedua kontestan asal Jepang lainnya sehingga kami beri nilai 9 oke udah-udah pasti menang gue untuk di fiturin pak anda udah pasti menang kita ngomongin masalah nomor 2 aja ngomongin yang juana tapi memang ini si fitur ini udah kayak langsung tau gitu ya anda mundur dulu kita ngomongin dua ini ya 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 dua ini oke ya udah gue gue di next ini aja deh iya karena kalau soal entertainment memang Fortuner lebih unggul iya dong sehingga skor untuk fitur secara keseluruhan Tigo 8 unggul di 35 diikuti oleh Pajer Sport di 34 dan Fortuner tertinggal di 33,5 nah ini sekarang lu yang why? yang why? why? ini kalau dia yang why? airbag kok cuma 3 600 juta airbag cuma 3 itu gimana? 600 juta ini yang masih tarik tapi harus ada test eh aku jangan jangan banyak ngomong juga kenapa gak ada ini loh apa? lane following assist gak ada ini ada power back door power back door power back door power back door gak ada at least ini ada lane keeping assist bro iya emang ada adaptive cruise control gitu cuma kalau tidak adaptive ke fitur yang banyak percuma juga gitu iya itu kalau lampunya kotor harus ke tukang cuci nih ini tinggal pencet iya elah airtime washer doang coba banget overall skor sementara ya udah pasti gue menang ya kita lihat dulu di ya iya kalau mau diongkok bisa fiturnya oke sih soal setelah ronde fiturnya ini ronde keempat berarti ya jadi Fortuner dan Pajero ini bersaing dengan ketat nih oh iyalah sesuai sesuai dengan arugansinya jadi untuk skor sementara Cherry Tigo 8 masih unggul dengan 102 poin diikuti Toyota Fortuner 98 poin dan Mitsubishi Pajero Sport di 97,5 poin abis ini kan kayaknya performa nih iya kalau ada nanjak-nanjak terus bahas spesifikasi gue agar ngeri betul nah itu dia bos ini gede-gede nih iya diesel kan torsi kuat tapi bisa di bidang performa nih kita ada drag race kan iya dia transmisinya dual clutch part iya tapi gue ada ragu-ragu dikit lah iya apa-apa lah ya lu gak liat tuh bisa di jalan tol yang cepet-cepet apa cumi-cumi darat kan cumi-cumi darat oke next apa nih next apa nih jadi siapapun masih bisa menang di ronde kelima ini betul banget oke kalau gitu kita masuk ke ronde performa let's go yang masih pake bensin sini dong iya deh yang torsnya pada gede-gede kumbung banget emang mobil ini emang beruntungan tak arogan ya bang ya betul lihat dong stance nya bisa begini gak bisa bisa nih eh pake tangga no oke sekarang mesin 308 nya baru ya jadi pake 1600 cc ya terus dikawinkan dengan 7-speed dual-clutch transmission oh ini punya dual-clutch ini hah kopling nya pada satu ya aduh iya lagi nah ini tapi tenaganya ya memang jadi sepantaran sama go-pass jadi tenaganya di 186 PS dan torsinya kami sangat bangga dengan torsinya karena sampai kami tarok di belakang mobil berapa tuh 290 Nm woi oi 290 T 290 T memang sih harus diakui kalau torsi mobil bensin mau dituruh juga kalah sama abang-abangku ini tapi yaudah lah oke siapa yang mau paling cupu duluan ini yang cupu dah pasti iya kalau untuk mesin Pajero Sport Dakar 4x2 ini masih sama dengan mesin yang digunakan dari 2016 dia berkode 4N15 dengan tenaga 181 hp dan torsinya 430 Nm lu ngeliatin apa sih? mesin tersebut dikawinkan dengan transmisi 8 percepatan otomatis dan mengalirkan tenaganya ke roda belakang oke yang 1GD 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 dot black mamba ini itu kode mesinnya by the way ya 1GD FTV kapasitas mesinnya itu di 2,8 liter turbo VNTT intercooler wooo keren banget tenaganya bos hati-hati tenaganya di 204 PS wooo dan torsinya 500 Nm paling gede sih tenaga yang paling gede itu dialirkan ke roda belakang 4x7 juga sama kayak Pajero langsung sistem transmisi ya memang belum 2 clutch sih masih toko komputer biasa 6 percepatan paling dikit berarti iya oh berarti urutan ya 6, 7, 8 bener ya untuk masalah efisiensi ya karena mesinnya memang tidak berbeda dengan generasi sebelumnya ya jadinya untuk efisiensi bahan bakar masih sama yaitu untuk dalam kota ada di 10,8 km per liter dan untuk luar kota di 14,8 km per liter atau rute tol ya dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam ya tapi sekarang untuk mencapai efisiensi tersebut tidak bisa menggunakan lagi biosolar karena semenjak 2022 sudah diperlakukan standar emisi baru untuk mobil diesel yaitu di Eurofort jadi untuk penggunaan bahan bakar itu minimalnya ada di Dex Light yang which is itu harganya cukup mahal ada trade offnya sedikit sih tapi memang dengan penggunaan solar non-subsidi pastinya efisiensi lebih prima dan juga tenaganya juga lebih mantep bicara soal efisiensi bahan bakar dari Toyota Fortuner terbaru ini ya dia bisa dibilang lumayan efisien lah ya untuk rute dalam kota dia bisa menempuh figur efisiensi di 11,9 km per liter sedangkan untuk rute luar kota ya seperti ini di jalan tol dia bisa mencapai figur efisiensi hingga 15,8 km per liter lumayan untuk sebuah mesin diesel yang kapasitasnya besar ngomongin soal efisiensi nih buat para netizen yang bilang boros-boros murah banget bagus harganya tapi boros-boros-boros kan baru tau dari mana boros udah pernah nyoba yang pakai mesin baru ini kan sekarang mesinnya di 1600 cc turbo beda sama yang sebelumnya kan sekarang tuh jadi jauh lebih kecil kapasitas mesinnya jadi blok mesinnya juga lebih ringan dan pastinya juga menghasilkan efisiensi yang lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya dan 1600 cc ini memang sepertinya karena memang Cherry nya juga tau mereka sudah R&D orang Indonesia lebih penting soal efisiensi nah di mesin ini jujur li kami mendapatkan efisiensi yang lebih baik berdasarkan full to full kami saja bersama mobil ini berjalan seminggu 700 kilo kami masih bisa dapat di 14,6 km per liter dengan average speed nya tuh di 40 km per jam jadi since rumah kami di daerah Bintaro terus juga di daerah banyak kegiatan daerah Jakarta itu ya masih suka lewat lol dikit terus Jakartanya macet jadi masih gabungan mixed traffic mixed traffic tapi pengujian kami rute dalam kota dan gak cepat rata-rata 22 km per jam mobil ini masih bisa di 11,1 km per liter itu semua berkat juga ada tambahan teknologi idling star stop jadi ketika kita macet-macetan dia langsung mematikan mesinnya jadi gak banyak tenaga yang terbuang jadi tetap bisa efisien rute luar kota masih bisa di 16,9 km per liter jadi menurut kami sekarang bisa dibilang yang ngomong boros kalian salah netizen untuk spesifikasi mesin Toyota Fortuner menjadi yang paling superior dengan kapasitas tenaga dan torsi terbesar di CVT World kali ini sehingga kami beri nilai 9,5 berbeda halnya dalam hal efisiensi bahan bakar Cherry 38 berhasil mencatatkan figur efisiensi terbaik dalam pengetesan kali ini dibandingkan para pesaingnya yang bermesin diesel sehingga kami beri nilai 8,5 dan 8 untuk Fortuner serta Pajero School sesuai permintaan para penonton saatnya uji performa menanjak dari ketiga mobil dengan tingkat kemiringan tanjakan di 18 derajat karena memang biasanya ketiga mobil ini akan lebih sering dibawa bepergian bersama keluarga tercinta ke medan jalan yang tidak disangka-sangka termasuk tanjakan yang cukup ekstrim walaupun kebanyakan mall doang juga sih nah sekarang kita lagi dalam Pajero dan kita akan langsung tes nanjak aja total berat 564 km jadi diisi 7 orang nanti kita gak berhenti kita langsung find out kuat gak mobilnya harusnya kuat harusnya kuat coba roasting para kompetitor tenaganya korsinya buat diesel mesin tua tapi kan oke lah oke berhenti langsung nanjak bro dia nunggu turbo spooling dulu ya tapi abis itu effortless oke sekarang giliran Toyota Fortuner 7 penumpang diisi penuh dan stok berat kita di 564 kg 564 kg 7 orang ya gimana para kompetitor mau roasting dulu enggak usah enggak berani enggak berani enggak berani enggak berani langsung aja enggak usah babi gue enggak usah labubu tenaga 200 hp apakah jangan lupa beri dari tengahnya enggak usah gila tenaganya enggak usah enggak usah kita ngalahin Azam dulu 1, 2, 3 ini yang berkesi ini yang berkesi ini yang berkesi abun, abun, abun abun, abun opek, terlalu opek ini opek sekali bos ok, terakhir satu-satunya mesin bensin disini dan juga FWD FWD agak ngeri karena sebenarnya ini jembatan tanjakan yang lumayan viral dulu bahkan ada kejadian yang lumayan agak tragedi yang agak parah ada truk mundur saking enggak kuat nanjaknya karena memang kemiringannya di atas 18 derajat di bagian yang paling tinggi itu kita nunggu jadi namanya jembatan eh jembatan tanjakan CVT heee gimana komputer mau roasting mau roasting silahkan saya enggak mau banyak komen ya udah jelas lah ada di tenaga ya kan torsi enggak bohong kalau tanjakan eh Gopas jangan pede tapi tetap kebagusan Gopas juga di city lagi aduh 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 beratnya 564 kg sampai 7 penumpang sampai belakang kita siap-siap ini kebetulan agak rame tiba-tiba enggak mau nanya kemundur aja itu lebih enak tuh itu lifehack kalau mobil kalian FWD bener bener siap semua ya siap 2 1 Bismillah ada apa itu? udah wheel spin belum-belum ya oke ini paling miring nih guys 18 derajat azar oke 3 2 1 go kehasil ketiga mobil pastinya mampu menanjak dengan kondisi diisi penuh 7 penumpang yang berbobot total 564 kg ya karena Dimas sudah turun 40 kg dan yes torsi dan tenaga dari mesin diesel tidak bisa bohong baik Fortuner maupun Pajero Sport mampu menanjak dengan lebih effortless dibandingkan dengan Tiggo 8 yang bermesin bensin meskipun sudah disematkan turbo namun tetap karakter mesin diesel yang memiliki torsi besar menjadi keunggulan saat melewati jalan tanjakan berkat torsi yang paling besar Fortuner mampu menanjak dengan sangat mudah sehingga Fortuner kali ini menang 9,5 dan terakhir performa akselerasi DRAG RACE oke yang di nanti-nanti DRAG RACE antara The All New Toyota Fortuner Pajero Sport terbaru dan juga Cherry Tiggo 8 Reza dan juga Gopas sudah bangga banget sama mobilnya masing-masing nah sekarang kita saatnya DRAG RACE nih apakah anak baru cocok atau musuh berbujutuan saya bakal kalah tapi saya sih pede karena meskipun mesinnya paling kecil tapi mesin bensin kalau buat akselerasi paling mantep saya pun secara torsi kalah ya sama mereka semua hai guys halo gimana-gimana pada pede kan nih berdua nih lawan champions of the champions torsi sih emang kalah banget sama lo Jess dan Gopas juga tapi mesin bensin tuh akselerasi awalnya paling kenceng belum lagi gue dual-plush transmission kalian masih pada transmisi jadul semua itu udah jelas diesel paling kenceng inilah waktu CVT war menang-menang mulu yang penting ujung-ujunya penjualan bos dan gue juga oke loh iya oke lah let's go oke semuanya udah ready ya ready jalan on my mark oke jalan saat go ya 3 2 1 go mana Cherry katanya tenaganya ini wah lewati Pak Cero wah bye bye Pak Cero wah wah Cherry 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 ngejar wah oke 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 deh oke deh aneh baru gokil cuma 1600cc bro ngalahin yang pada 2800 2400 lewat semua iya 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 diakui lah ini turbo juga sih loh padahal si Cherry ini pas awal start agak lambat dikit loh agak gak mau langsung jalan loh tadi iya di awal-awal diesel ya yang unggul ya iya store sih gede tapi kan napasnya diesel memang habis di putaran tinggi pemenang di ronde kali ini ini luar biasa nih ini agak plot twist sebenernya yang pake kode mesin kan apa? yang pake kode mesin di sosmed ya kan yang pake kode mesin tapi masalahnya ada yang pake kode mesin juga ternyata sesuai nilainya sesuai dengan tenaganya memang paling kecil disini oh begitu kenapa tuh? oh gitu ternyata pajero sport bukan pajero ya pajero sport ya dia dapet poin 33,5 paling bontok paling bontok wah gila padahal gue udah ngepur loh kebanyakan ngopper ngegasep belakangan kalian kayak yang tua-tua duluan oh lu tuh pur atau emang enggak enggak emang ada 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 delay delaynya ini kebanyakan ngopper ini pake tiki taka apa gimana wah wah jadi jadi skor akhir dari CVT war antara pajero sport versus toyota fortuner dan juga cherry 38 di posisi terakhir ternyata pajero sport WHAIPANI NILAI 130 EX! Akhirnya fortuner bisa banget dendam yah Oh iya loh P wandi pulang Jadi, pemenang di CVT War kali ini Yang memenangkannya adalah Ande nangis aja di pojoknya Memenangkannya adalah Cherry 38 Dan ternyata Fortuner 133,5 Oke 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 ya, selamat Eh udah boleh infram belum? Udah udah Tapi emang sebenernya ya Pak Jero ini Akhirnya bisa di kalahkan sama Fortuner Karena rematch Cuma kita masukin satu lagi karena ini mobil Pas dekat-dekat kita mau bandingin Keluar launching dengan harga viral banget Sebenernya launching harganya sih ya 349,500 sama 389 500 Tapi viralnya positif ya Tapi memang sebenernya itu penilaian Berdasarkan lima penilaian kita ya Jadi kalau CVT misalnya lebih buku Kebutuhannya Misalnya di jalan NCVT rumahnya seperti apa Lebih cocok fitur-fiturnya Yang dimiliki sama mobil ini seperti apa Ya mungkin suka dengan sunroof Dan juga paddle shift-nya Pajero gitu ya Betul 8-speed Bener Mungkin bisa pilih Pajero Spall Bener banget Tapi kalau misalnya suka yang Tenaganya durable, gede Tenaganya 400 Nm Exactly Desainnya ganteng kan? Desainnya ganteng kan? Dan lebih suka nyetir sendiri Ada Rear Seed Entertainment Yes Suka di stirin Kalau disuka di stirin mungkin bisa ini Karena ada Rear Seed Entertainment Cakel Jadi sambil dengerin noise Dengerin Detective Astro Bener Dan juga bisa Netflix and chill Walaupun agak takut digerepek sedikit Oke Pilih lah Fortuner Tapi kalau memang kalian tim mendang-mending Emang kalau daripada semua ini Tim mendang-mending pasti pilihnya ini Tim mendang-mending ya Tapi kalau kalian dapet dulu Misalnya kayak Ah lebih suka desain Fortuner Ah lebih suka fitur-fitur Pajero Sport Ya terserah Balik lagi ke CBT Tapi kalau lima pencarian kita ya gitu Paling all-rounder Tigo Tigo 8 ini Tapi ya Again Ini kan dua tipe mesin yang berbeda ya Diesel Benzin Nah kalau kalian cumi-cumi darat Ah tim cumi-cumi darat Bisa pilih dua mobil ini Betul Oke Oke sebelumnya kita mau kasih dulu ya Sama mungkin ya Mitsubishi Mitsubishi depo kelapa gading Yang sudah meminjamkan unit test Pajero Sport 4x2 Dakar ini Terima kasih banget Dan juga pastinya terima kasih kepada Tunas Toyota Pasar Minggu Yang sudah meminjamkan unit Ini Toyota Vulture 2.8 Panjang ya sorry guys 2.8 VRZ TSS GR Parts Aero Package Coba-coba diulang kap Tolong editor nanti ditulisin Bener gak mas? Bener Iya Tunas Toyota Pasar Minggu nih Dan pastinya juga Cerysales Indonesia Yang sudah menjamin mobil ini Untuk kami adu Karena pas banget Kita sebenernya mau adu dua mobil ini aja Bener Pas lagi mau adu Eh ini launching keluar Ya udah sekalian ini Hitungan hari sebelum Kita syuting ini Dan sebenernya Karena kita available Hamil satu jam ya Jadi kita mau ini begitu Telepon halo Iya ini ada tiga Oh kita hamil langsung syuting Jadi gak liat Persekirian cuaca dulu Ujan hujan hajar Ujan hujan hajar Ya sekali lagi Memang peruntukannya sama ya Ketiga mobil ini SUV Seven seater Seven seater Dimensinya juga dia Mirip-mirip Medium ke atas gitu ya Iya Oke Kalau gitu langsung kita tutup aja video ini ya Oke Dengan pemenangnya Citygo8 Kalau gitu buat kalian Yang belum subscribe Di subscribe Di like juga video ini Follow juga Instagram kita di mana aja At cvt.indonesia TikTok di mana bang Ovas Di cvt.indonesia Website kita di mana aja Cvt.indonesia.co.id Oke Kalau gitu kita semua pamit Sampai jumpa di video selanjutnya See you Terima kasih Amin